Hai ya selamat apa ya sore berarti selamat sore tribunal kembali bersama saya di ramadhan pertama untuk saat ini saya berada di stadion nah sejelak harupat tetapnya di ring 2 ini atau ring area stadion sejelak harupat jadi untuk saat ini para pemain Persib dan Persija sebenarnya sudah tiba ya sudah hadir di stadion sejelak harupat dan tadi pemain Persija menggunakan rantis ya ada 123 dan empat ya ada empat rantis dan ini para pemain Persib juga sudah tiba atau sudah hadir di stadion sejelak harupat jelang pertandingan big match ya atau El Clasico Persib versus Persija yang kick-off pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat jadi karena memang untuk saat ini laga pekan ke-28 ini dipastikan tanpa adanya penonton jadi bisa dilihat ini suasana atau situasinya di stadion sejelak harupat ini terpantau sepi ya ini bisa dibilang sepi namun penjagaan masih tetap ketat dari petugas polisian ataupun dari panitia pelaksana ini nanti kita akan lihat-lihat apakah benar sepi atau tidak nih tapi sejauh ini suasananya memang terpantau sepi ini bus Persib itu kendaraan Persija yang dikawal menggunakan rantis jadi kemarin komite banding PSSI ini menolak nota banding dari Persib yang sebelumnya ini Persib sempat disangsi komite disiplin PSSI dengan larangan penyelenggaran pertandingan tanpa penonton lalu dibanding atau Persib melayangkan nota banding pada hari Senin itu namun kemarin tepatnya hari Kamis ya hari Kamis malam atau menjelang Jumat ini komite banding mengeluarkan bahwa nota banding yang dilayangkan Persib ini ditolak ya alhasil pertandingan Persib versus Persija kali ini terpaksa digelar tanpa adanya penonton sangat disayangkan ya karena memang laga Persib versus Persija ini bagi Boboto ini seperti pesta ya pesta rakyat ya karena memang atmosfernya ini sangat berbeda dengan pertandingan pertandingan sebelumnya atau lainnya ya di putaran pertama Persib versus Persija sekarang eh kemarin itu hanya mampu imbang satu-satu jadi semoga saja di pekan eh di pekan di putaran yang kedua ini Persib bisa meraih kemenangan ya walaupun tanpa adanya penonton buah-buah Arya Senangga ada Nobar disana Om eh untuk Nobar di area stadion Sejalak Harupat sebenarnya saya nggak tahu ya apakah ada mungkin dari tribuners ataupun Boboto yang sekitar rumahnya di sekitar Sejalak Harupat bisa langsung ditulis di kolom komentar ya Nobar dimana saja tapi eh kemarin Persib sudah menyiapkan tempat-tempat Nobar ya ada tiga Nobar seperti di abnormal lalu di sinema apa gitu lalu satu lagi dimana gitu jadi nanti bisa dicek aja di Instagram resmi Persib disitu ada tempat Nobarnya ya Nobar resmi yang digelar atau yang dilenggarakan oleh PT ya khususnya oleh PT ada dapat voucher dan yang lain-lain juga itu bisa include ya kalau nggak salah harganya 100.000 memang rada mahal sih dibandingkan yang lain atau cek aja di Instagram VPC ya atau Instagram bomber saya tadi sekilas ngeliat ada bomber ngadain Nobar kalau nggak salah tapi nggak tahu lupa lagi saya dimana-dimananya dicek aja di Instagram official komunitas ya seperti official VPC lalu di bomber bomber Persib itu bisa dicek ada Nobar dimana aja ini suasananya atau situasinya bisa dilihat ini sepi tidak ada tiketing penjagaan penjagaan di ring luar stadion juga ini dipenuhi oleh petugas keamanan ya ini mengantisipasi adanya supporter Persib atau para Oknum Boboto yang memaksa masuk ataupun dari Oknum supporter Persija ya dia tetap dijaga dikawal ini berarti di dalam ini masih cekson nanti kita akan ke dalam ini jelang pemanasan pemanasan ya ini biasanya pemanasan H1 jam pertandingan kalau salah ya H1 jam berarti jam 2-an lah ya jam 2-an pokoknya baru tadi Persib juga baru tiba ya di stadion sejala karupat ya nanti kita akan cek di dalam apakah suasionalnya seperti apa dan apakah benarnya tanpa penonton nanti kita akan cek ya tapi sejauh ini sih memang tidak ada Boboto ya kebanyakan tadi Boboto pada pagi hari ini ada di graha Persib ya ini memberikan dukungannya di graha Persib secara langsung sekaligus mengawal katanya ini dari graha ke pasir atau ke pintu jadi semoga saja usaha dari para Boboto yang datang ke graha Persib yang hujan-hujanan semoga terbayarkan dengan hasil kemenangan yang lawan Persija Jakarta nggak apa-apa lah ini ada kata selain menang dari segi rekor lima pertandingan terakhir sebenarnya Persib ini terbilang lebih unggul jadi Persib dalam lima pertandingan terakhir mampu mengemas dua kemenangan dan saat tiga imbang sedangkan Persija Jakarta sendiri ini hanya mampu meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan jadi trennya ini masih lebih bagus Persib kalau dilihat dari lima pertandingan terakhir atau rekor untuk head-to-head nya sebenarnya kalau kita mengecek ya itu head Persib sama Persija kalau enggak salah untuk putaran pertama Persib ini kan satu-satu di Patriot yang makro-asimi yang nah ini dari segi head-to-head Persib sama Persija seperti ini dalam lima pertandingan terakhir keduanya ya mampu mengemas dua kemenangan satu imbang dan dua kekalahan jadi sama-sama sengit ya ininya ya Rekornya jadi Persib kemenangan Persib itu terjadi pada putaran kedua 31 2022-2023 ya Hai nah 20 Hai lalu sama Hai eh Hai gimana ini Hai Oh 2022 itulah sing saya Indra pencipta Persib masuk stadion Kang nanti kita akan masuk ya ini sekalian muter ini kita akan ke pintu barat karena pintu masuk media di barat ya jadi udah di barat nanti kita akan masuk kita akan cek situasinya seperti apa Hai sejauh ini sih sepi ya ini tidak ada hal yang menarik ya ini kalau ada bobotoh ini rame nih biasanya suka unik-unik mulai dari pakaian apapun apanya indra terjadi munggahan nya aduh terjadi emak terjadi lebaran eh tapi semoga aja ya kemenangan bisa jadi munggahan bagi bobotoh ya di sini di ladang ini harusnya ini jadi penutup ya penutup sebelum puasa Hai karena emang kuasa itu kan ada yang bilang tanggal 11 sama 12 ini laga terakhir Persib sebelum puasa semoga ajalah menanglah guys ini udah selatan lumayan lumayan jauh guys ini berapa menit muterin kayak gini 9 menit ini udah masuk 9 mau ke-10 lumayan eh oh ya list aja sejala karupat yang sempat jadi ini juga ya venue Piala Dunia U17 Hai sayangnya gagal ini dari timnas Indonesia tapi ini bersejarah heru sunar ya nah niti isen memang mohon aduh ya menik keeng sepi tanpa adanya bobotoh nggak rame ya ini ya atmosfernya kemarin juga Bojanodak bilang kalau laga tanpa sportor ini seperti laga biasa lagi lagi tanding dan Thomas dool juga sama kemarin bilang seperti itu jadi ini para pelatih sebenarnya ini sedikit kecewa ya sedikit lagi kecewa mungkin karena tidak bisa dihadiri oleh penonton baik itu dari Persija Jakarta support dari Persija Jakarta ataupun dari support dari Persib Bandung narasana jam 1530 nya Kang nah enak jam 15.00 setahu saya kick off-nya 15.00 enggak jam tiga ya nanti kita akan cek karena ini sebentar lagi juga para pemain latihan eh latihan kemanasan maksudnya kemanasan di dalam masih cekson jadi tangisi belum bisa masuk nah ini kita motor sekalian kita coba masuk ya makan boleh atau tidak nanti indra pencipta Persibs nah full host kan lawan bayangkara aduh ya bayangkara angin lumayan ada eh tak pargir mata hahaha elaman udah lawan Persija tuh kalau nggak salah lawan Persikab Persikap ya? Eh Persikap, Persikapo? Persikap mah, masuk tiga-tiga, iya kamu mau ya anak-anak ya, tiba-alik ya, ini angin lumayan ya, tadi di jalankan rupa, Ya, balik itulah, live singkat, ini karena saya harus ngomongin ke Dora Bayu, nanti kita akan live lagi di dalam, jadi tetap saksikan terus live trikun kabar, Saya di Ramadan pertama, meraporkan di stadion si Jelak Harupat, jelang pertandingan, atau jelang Kiko Persik versus Persija Jakarta, saya di Ramadan pertama.